Inilah akhir dari resep kita ya kolak ini bahan-bahan yang disiapkan ya ada pisang raja atau pisang raja nanga dipotong-potong ini ada lap kuning atau walu ini ada ubi-unggu yang dipotong-potong dikupas juga terus ada gula jawa seperempat atau secukupnya ada fiber cream daun salam dan jahe pertama-tama kita siapkan setengah liter air kita tuangkan ke dalam wadah ya yang nantinya kita akan gunakan untuk merebus ubi nah jika akhirnya sudah mendidih kita masukkan ubi-ungunya dulu ya kemudian kita masukkan daun pandan dan cahenya kita diamkan sampai ubi setengah mateng ya nah ini jadinya seperti ini ya warnanya agak ungu karena air dari ubi-ungu selanjutnya kita masukkan lapu kuning ya atau waluhnya kita aduk-aduk ya kemudian biarkan tercampur antara ubi dengan waluhnya kemudian kita siapkan gula merah gula merah secukupnya atau seperempat ya kita masukkan gula merah ke dalam wadah ya kita biarkan nah jadinya seperti ini ya terus ya setelah kita masukkan gula jawa dan labu siang labu merah maksudnya kita terakhir masukkan pisang ya pisang soalnya kan cepat matangnya terakhir kita masukkan pisang pisang ambon boleh atau pisang raja boleh ya sesuai pilihan masing-masing kita tadi saya menggunakan pisang tanduk ya atau pisang raja ya kita diamkan sampai bener-bener tercampur terakhir kita masukkan fiber cream yang sudah dicampur dengan setengah liter air ya ini saya tidak menggunakan santan tapi menggunakan fiber cream sebagai pengganti santan ya sengaja saya tidak menggunakan santan saya menggunakan fiber cream karena fiber cream pengganti dari santan atau susu dan fiber cream rendah lemak ya kita aduk-aduk terus dan ini setelah matang ya resep kita untuk kali ini kolak ubi ungu ini udah ampuk upi ungunya ya masih panas nih nih ada potongan jahenya kerenyes kerenyes jika suka boleh dikasih panili atau yang tidak suka jahe tidak boleh pakai jahe juga enggak apa-apa selamat mencoba dan selamat menikmati terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya